Puluhan mahasiswa dari Universitas Bayangkara Kota Bekasi kembali mendatangi gedung DPRD Kota Bekasi. Mereka meminta bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Bekasi untuk melakukan dialog terkait transparansi anggaran makan minum, risis, dan pembangunan gedung DPRD Kota Bekasi yang memakan anggaran senilai 12 miliar rupiah. Karena tidak ditemui oleh Ketua Dewan, masa pendemo marah dan merobohkan gerbang gedung DPRD Kota Bekasi yang dijaga petugas Satpal PP dan petugas kepolisian. Luapan kekecewaan mahasiswa ditunjukkan dengan aksi bakar ban di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun ban yang akan dibakar pendemo dipaksa diambil petugas kepolisian dan Satpal PP Kota Bekasi. Aksi saling dorong dengan petugas bahkan sempat terjadi. Diketahui sebelumnya para pendemo ini menuntut DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat transparan terkait kegiatan reses tahun 2019-2021, serta laporan pertanggung jawaban setiap anggota Dewan dengan anggaran secara keseluruhan senilai 8 miliar rupiah. Selain itu, para pendemo juga menuntut transparansi makan minum dan pembangunan gedung baru DPRD Kota Bekasi, senilai 12 miliar rupiah lebih. Akibat aksi tersebut, kemacetan panjang terjadi dan harus dilakukan rekayasa lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.